Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebuah bangsa di Indonesia. Bersama saya, Pak Pram. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk. Semboyan Bhinneka Tenggalika menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, kemajemukan itu sudah disadari dan tetap diyakini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kemajemukan Indonesia meliputi keragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Nah, kita lihat berdasarkan data sensus penduduk oleh BPS pada pusat statistik, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa dengan 633 di antaranya adalah kelompok suku besar. Tentu saja, setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Nah, suku bangsa yang terbesar populasinya saat ini adalah suku Jawa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan tertentu. Orang yang digolongkan dalam suku bangsa tertentu mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsa tersebut. Misalnya, dalam hal penggunaan bahasa, dalam pelestarian kesenian tradisionalnya, dan dalam pelaksanaan upacara adat istiadatnya. Perbedaan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa lainnya dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri berikut. Di antaranya, yang pertama adalah ciri fisik, seperti bentuk rambut dan warna kulit. Kemudian ada ciri bahasa yang digunakan sehari-hari, termasuk di dalamnya logat atau dialeknya. Juga ada ciri adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, upacara adat berkelinan, upacara kelahiran, upacara memasuki kedewasaan, upacara adat kematian, dan sebagainya. Ciri kesenian tradisional, contohnya, tarian daerah, lagu daerah, dan hangat musik tradisional. Ciri kekerabatan, ada yang menggunakan sistem patrilineal, sistem keturunan menurut garis keturunan kaya. Dan ada juga yang menggunakan sistem patrilineal, sistem keturunan menurut garis keturunan ibu. Ciri yang berikutnya adalah ciri batasan fisik lingkungan, wilayah tempat tinggal. Persebaran suku bangsa di Indonesia tentu saja juga bisa menyebut semua, ya? Kita hanya sebagian saja, kita lihat dulu di Pulau Sumatera. Di antaranya yang terdapat di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, yang adalah suku Aceh, Gayu, Pamiang, Penusangfil, Anok Jame, Klulet, Gumbak Cadek, dan Simelulu. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara, terdapat suku Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba, Suku Nias, Simalulu, Pakpak, dan Angkola. Lalu di Sumatera Barat terdapat suku Minangkabau, Ugusti, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat suku Melayu, suku Laut, dan Batak. Kemudian di Provinsi Riau, terdapat suku Melayu, Sakai, Hutan, Talang Mamak, Bunai, Kubu, Akit, dan Akai. Kemudian di suku Jambi, terdapat suku Melayu, Penghulu, Kerinci, Batin, Kubu, Pindah, dan Komuko. Di Provinsi Benghulu, terdapat suku Nengganu, Rejang Lebong, Pasemah, Gumai, Kur, Serawi, dan Lembang. Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat suku Palembang, Komering, Pasemah, Ogan, Sameda, Ranau, Kisam, Lematang, Rejang, Rawas, dan Kubu. Di Provinsi Bangka-Belitung, terdapat suku Bangka, Belitung, Mendanao, Rawas, dan Samedu. Kemudian di Provinsi Lampung, terdapat suku Lampung, Melayu, Pasemah, Kubian, Abung, Tulang Bawang, dan Sungkai. Di Pelu Jawa, kita lihat Provinsi DKI Jakarta, terdapat suku Betawi. Kemudian banyak suku pendatang, suku Kitewa, Arab, Jawa, Sunda, dan banyak lagi suku lainnya. Kemudian di Banten, terdapat suku Sunda dan Badui. Lalu di Jawa Barat, ada suku Sunda. Di Jawa Tengah, ada suku Jawa, Samed, dan Karimun. Di daerah istimewa Yogyakarta, terdapat suku Jawa. Di Jawa Timur, terdapat suku Jawa, Mosing, Kempera, dan Medina Dibar. Lalu kita lihat ke Pulau Bali, Nusatenggara Barat, dan Nusatenggara Tengah. Pulau Bali, terdapat suku Bali Aga, dan Bali Majapahit. Di Jawa Tengah Barat, diantaranya terdapat suku Selasa, Limang, Sumbawa, Dumpu, dan Domo. Lalu di Jawa Tengah Timur, terlain terdapat suku Flores, Sumbang, Honte, Timur, dan Samu. Di Pulau Kalimantan, kita lihat dari utara. Di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat suku Tidu, Bulungan Banjar, dan Dayak. Kemudian di Kalimantan Timur, terdapat suku Tidu, Bulungan Kenyah, Kayan, Abai, dan Benusul. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat suku Daya, Ngaju, Ampo, Kayan, Murut, Puanan, dan Danun. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat suku Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju. Di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat suku Banjar, Ulu, dan Banjar, Buala. Di Pulau Sulawesi, kita lihat dari Provinsi Sulawesi Utara, terdapat suku Sengir, Talon, Inahasa, Tomanado, Suku Mwondo, Banti, masih banyak yang lainnya. Kemudian di Gurun Talo, terdapat suku Gurun Talo. Di Sulawesi Tenah, terdapat suku Kaili, Pulaui, Panukma, Mori, Balata, dan Bangai. Kemudian di Sulawesi Tengah, ada suku Pandara, Bugis, Pante, Sumunya, dan Mamasan. Di Sulawesi Tengah, terdapat suku Bolio, Laki, Kuna, Hutong, Balata, dan Bangai. Dan di Sumatera Selatan, terdapat suku Pasaran, Bugis, Toraja, Pandara, Selayar, dan Buni. Di Kepulauan Maluku, kita lihat dari Provinsi Maluku Utara, terdapat suku Ternate, Tidore, Sahubacan, Sibuya, Suku Buli, Suku Patani, Mabasawai, Kayowa, Sula, Siboyo, Kadai, Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, Obi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Provinsi Maluku, terdapat suku Ambon, Alifuru, Buru, Tanimbar, Togite, Kei, dan Aru. Tuh, masih banyak lagi ya. Yang berikutnya, kita lihat di Pulau Papua. Mulai dari Provinsi Papua Barat, nah, terdapat di antaranya, karena di Papua isinya, sukunya paling banyak. Di antaranya, di Papua Barat, ada suku Doreri, Sebiad, Arfak, Lumpor, Sumuri, Irirupu, Oni, Atani, Ayamaru, Aifat, Baham, Karos, Karon, Koiwai, dan Diak. Di Provinsi Papua, antar lain, terdapat suku Dhani, Asmat, Sentani, Moremang, Molok, Senggi, Moe, Kaure, Bintung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita tidak bisa sebutkan semuanya, tapi kita sudah tahu beberapa suku yang terdapat di wilayah Indonesia. Dan suku-suku ini menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia, bukan sebagai sumber perpercahan, tapi justru sebagai kekayaan yang harusnya bisa mempersatukan dan memperkaya budaya bangsa Indonesia. Terima kasih untuk belajar bersama-sama. Sampai jumpa kembali dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.